Pemirsa pemerintah kota Jambi bekerjasama dengan perumbulok Jambi guna merekan angka inflasi dan antisipasi kenaikan harga pada saat Natal dan Tahun Baru dengan cara melaksanakan kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan selama dua hari. Kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Jambi pada Jumat 23 Desember 2022 di beberapa titik lokasi yang ada di kota Jambi, salah satunya di Tugu Juang. Kegiatan ini juga merupakan upaya Pemkot Jambi dalam menurunkan angka inflasi kota Jambi. Untuk mendapatkan beras dan minyak goreng dalam operasi pasar ini, masyarakat cukup membawa syarat berupa fotokopi KTP dengan alamat kota Jambi atau surat keterangan domisili di kota Jambi dengan maksimal pembelian 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng. Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan Disperinda Kota Jambi, Budi Kurniawan menyampaikan bahwa selain sebagai upaya menekan angka inflasi kota Jambi, kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat kota Jambi dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, serta untuk menstabilkan harga barang agar masyarakat memiliki daya beli terhadap bahan pokok. kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat kota Jambi menghadapi Natal dan Tahun Baru, serta menstabilkan harga barang yang bertujuan memang agar masyarakat memiliki daya beli terhadap bahan pokok. Alhamdulillah di hari pertama kemarin, di hari Rabu, telah dilaksanakan di empat titik untuk di Toko TPID Angso Duo, Toko TPID Talang Banjar, untuk di Tunggu Beris. Sementara itu, staff bisnis Bulog Jambi, Raihan menjelaskan bahwa untuk stok beras dan minyak goreng yang dibawa pada operasi pasar di Tunggu Juang ini, yakni beras sebanyak 2 ton dan 400 liter minyak goreng. Beras itu sebanyak 2 ton dengan 400 liter minyak untuk stok hari ini. Nanti kalau memang kebutuhannya kurang, nanti kita tambah. Jumlah tersebut tersebar di beberapa titik? Jumlah tersebut tersebar di beberapa tempat, tapi untuk hari ini di stok dari Tunggu Juang ini membawa beras 2 ton dengan 400 liter minyak. Itu totalan yang ada di Tunggu Juang? Ini untuk di Tunggu Juang.